ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan proses pembuatan gula merah ini gula kelapa ya lalu siapkan dulu cetakannya diulasih minyak agar tidak lengket nanti pas mencetaknya nah ini gulanya masih dalam tahap masih lama ini terus diaduk-aduk agar sedikit atau mempercepat matang nanti ciri-ciri sudah matang itu kelihatan merah seperti apa ya dodol kalau matangnya nah ini masih sekitar 20 menit lagi harus selalu api besar agar lebih cepat seperti ini terus diberi api diberi haramnya oke aduh ulama juga ya kalau gak puasa ini ngopi dulu harusnya nah ini udah mulai terlihat memerah itu tandanya sudah mulai matang dan letupan letupannya mulai besar-besar ya oke nah ini udah mulai persiapan pengangkatan tapi masih belum matang matang apinya harus selalu besar terus diaduk ya oke siap diangkat sekarang angkat dulu bismillahirrahmanirrahim nah seperti ini nah ini masak didiamkannya pun cukup lama juga ya sekitar setengah jam diaduk-aduk terus sampai terlihat nah seperti ini ini mulai siap untuk dicetak oke nah sekarang akan atau proses pencetakan masukkan ke dalam gayu oke ya ini dia proses pencetakannya ini dalam satu gayu ini bisa mengisi tiga tiga cetakan ini dan harga gula merah disini itu satu kilonya dua belas ribu kalau gak salah ya dan ini merupakan hasil dalam waktu satu setengah hari oke cukupkan sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih